Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pripon kabaridulur semoga sehat lancar rezekinya dan berbahagia selalu amin Ya kali ini channel keluar gamono akan mencoba melihat update terbaru Jembatan Jong Biru Merican bagaimana progresnya Kali ini saya berada di jalan raya ke diri Kertosono Kalau ke utara akan mengarah kembraan Kertosono Kita akan melihat progres pembangunan jembatan Jong Biru Merican Ini ada di perempatan Lampu Merah Jong Biru Merican Kita akan mengambil ke arah kiri dulu Oke kita ke arah kiri Belok kiri menuju ke jembatan Jong Biru Merican Nah ini terlihat untuk jalannya Perbaikan jalan untuk Jong Biru ini sudah selesai Semoga saja ini yang tengah juga diaspal ya tulur Biar halus karena yang tengah ini adalah cor-corang Agar halus sama seperti yang ada di jalan banyakan kembulawen arah ke bandara Karena ini merupakan jalur alternatif menuju ke bandara Doho Kediri Sebelum adanya tol Kediri Kertosono Jadi ini nanti akan menjadi jalur nontolnya ya Dari kiri menuju ke bandara Doho Kediri Nah ini dulur nampak terlihat itu di depan adalah Progres pembangunan jembatan Jong Biru Merican Ini terlihat masih pengecoran untuk sisi sebelah selatan Ini yang sisi Jong Biru dulur Terlihat beginilah progresnya Nampak masih akan dicor sisi pinggir sebelah selatannya Jong Biru Ya dikatakan Mas Gito Bupati Kediri Jembatan dengan panjang 133 meter ini merupakan konektivitas penyangga menuju akses bandara Selama kurang lebih 6 tahun terputus menyebabkan masyarakat dari arah timur Kediri harus berputar menuju jembatan semampir Dan inilah update terbarunya untuk jembatan Jong Biru Merican Ini pengambilan videonya pada hari ini Rabu tanggal 10 Januari 2024 Progresnya seperti ini dulur Ditargetkan untuk jembatan Jong Biru ini Ini nantinya akan selesai pada bulan Mei 2024 mendatang Harapannya ketika tol dan bandara beroperasi Dapat mempercepat akses masyarakat Sehingga bisa memangkas mobilitas dan distribusi ekonomi Harapannya pembangunan jembatan Jong Biru Merican ini bisa tepat waktu Tepat mutu dan bisa dimanfaatkan Serta bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar Kediri Raya Cos 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 Kediri Pembangunan Ya kita doakan saja semoga pembangunan jembatan Jong Biru Merican ini berjalan lancar Aman dan bisa tepat waktu Pembangunannya Setelah nanti selesai pembangunan jalan dan jembatan Jong Biru ini Tentu akan diserah terimakan aset penggunaan jalan ini kepada pemerintah Kabupaten Kediri Cos 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 Mulai dari Simpang 4 Jong Biru hingga jembatan Jong Biru dengan panjang 475 meter Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan memang menjadi salah satu prioritas Mas Dito Dalam kepemimpinannya sebagai Bupati Kediri Ya inilah update terbaru untuk pembangunan jembatan Jong Biru Progresnya nampak seperti ini Dulur Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Ya beginilah update terbaru jembatan Jong Biru Merican Sekian dulu video dari channel Keluarga Mono tentang update terbaru jembatan Jong Biru Merican Semoga memberikan informasi Mohon maaf jika ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton